CITRA FM 98, poin 88, CITRA FM, Monosobo Di Manawane, selamat pagi menjelang siang, jumpa kembali bersama Rike Bibisana Kita di sajian spesial setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 ya Ada TTS, Tanya Tenaga Kesehatan, CITRA FM bekerja sama dengan Puskesmasatu Monosobo ya Dan untuk Sobea CITRA dimanapun Anda berada, selamat bergabung sampai nanti jam 11 siang aja Kita bakal membahas tentunya tentang kesehatan, dunia kesehatan Dan untuk Sobea CITRA yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjasreamers.com Selamat bergabung sampai nanti jam 11 siang Dan kita udah kedatangan arah sumber yang berkompeten di bidangnya Tentunya Sobea CITRA ini ada Dr. Ivan, kita kenalan dulu Halo selamat pagi Dr. Irvan Selamat pagi mas Iya apa kabar dok? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat ya dok ya Alhamdulillah luar biasa ya, semangat Oke ini Dr. Irvan di Puskesmasatu Monosobo sebagai dokter apa nih dok? Saya sebagai dokter intensif di Puskesmas Monosobo 1 Iya udah berapa bulan dok? Ini baru jalan mau dua minggu Dua minggu, oke Iya Dan tentunya untuk Sobea CITRA yang udah pernah ketemu Dr. Irvan gitu ya ke Puskesmas Selamat bergabung aja Dan kita untuk hari ini akan membahas tentang satu penyakit hewan ya dok ya sebenarnya Tapi bisa menular ke manusia ya Yaitu disebut dengan antrak Sobea CITRA dan nanti apa itu antrak ya Tapi sebelumnya kita bersama Nisin ya Sobea CITRA sampai nanti jam setengah sebelah siang Ada Nisin Wolensus, Nisin Crispy Crackers, Nisin Monde Butter Cookies Dan tentunya untuk Sobea CITRA yang pengen cemilan yang gurih nikmat ya Ya Nisin tentunya ya jangan kemana-mana sampai nanti jam setengah sebelah siang ya kita bersama Nisin Ini dia Nisin dulu Ya Ayo 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 Makan Nisin Wolensus Ayo Makan Berbagi Rasa Dengan Nisin Wolensus Ayo Makan Nisin Wolensus paling renyah dan nikmat Yo Ayo 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 Makan Nisin Wolensus Antraksin itu merupakan penyakit yang timbul dari hewan Cuma si penyakit ini dia itu bisa menular ke manusia dari hewan Tapi tidak bisa ditularkan dari manusia ke manusia Nah itu yang biasa kalau di dunia kesehatan kita bilangnya zoonotik Zoonotik ya Jadi ditularkan dari hewan ke manusia Nah bakterinya ini dia itu namanya Bacillus antracis Nah dia bisa menginfeksi berbagai macam organ di tubuh manusia Dia bisa yang pertama bisa menyerang dari kulit Yang kedua bisa ke paru-paru juga saluran pernafasan ya Terus ke saluran pencernaan juga Terus bisa juga dia menyerang ke otak Nah gitu ya bahaya juga ya dok ya Yang bahayanya lagi penyakit ini itu bisa menyebabkan kematian Tergantung dari dimana letak si infeksi antraks ini sendiri Di bagian tubuh mana Di bagian tubuh mana Nah ini biasanya untuk hewan-hewan yang terkena antraks itu Semua hewan atau gimana nih dok? Nah yang paling umum itu yang kita tahu biasanya hewan-hewan ternak ya mas ya Jadi seperti sapi, kambing, domba, babi pun sebenarnya bisa Tapi menurut literatur yang saya baca Untuk babi ini dia tuh lebih tahan terhadap penyakit antraks ini Oh iya Begitu Iya kalau misalnya selain babi ini sapi juga? Sapi iya Domba Domba termasuk Termasuk ya Jadi itu untuk hewan-hewan yang berkuku gitu atau gimana nih dok? Biasanya kalau antraks Lebih tepatnya mungkin hewan-hewan ternak herbivora ya Oke Nah dok ini kan apa ya antraks itu kan ditularkan dari hewan ke manusia dok Ini tapi bisa jadi wabah dok itu gimana? Ya karena kan yang menyebabkan adanya wabah antraks itu salah satunya dari kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri ya Dimana kita tahu memang kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia itu belum terlalu tinggi lah ya standarnya Nah jadi masyarakat Indonesia itu masih memiliki pola pikir ogah rugi gitu Oh iya iya ngerti 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 Misalnya si pasien ini itu sebelumnya dia punya peternakan sapi atau kapi Terus tahu-tahu si hewan ternaknya ini ada yang kelihatan sakit gitu mas Terus yaudahlah daripada sakit terus nanti akhirnya mati gak bisa dijual kan Ya udah kita potong aja Dimakan rame-rame Dimakan rame-rame atau bisa dijual dengan harga yang murah gitu kan Nah ternyata yang orang ini tidak tahu ternyata ternak ini meninggalnya karena penyakit antraks ini Nah dari daging, kulit, darahnya itulah dia bisa menularkan ke manusia itu Oh iya jadi terus dagingnya dimakan rame-rame itu yang bisa menyebabkan wabah tanah tanya dok ya Wah jadi seperti itu ya Sobaya Citra Jadi dok ini kalau misalnya ada hewan ternak yang tiba-tiba sakit dok Ini bisa dilihat gak kalau misalnya dia itu hewan tersebut tuh antraks Kena antraks atau enggak? Gimana cara liatnya? Kalau untuk gejalanya Yang paling gampang dilihat itu Si hewannya jadi kayak lemes banget Terus nanti lama-lama tambah lemes-tambah lemes Dia bisa keluar cairan ataupun darah dari lubang-lubang di tubuh mereka Jadi bisa dari hidung, dari anus, dari kulit pun bisa begitu Terus nanti akhirnya tahu-tahu mati mendadak aja gitu Oh iya jadi harus dicurigai kalau misalnya ada hewan yang tiba-tiba mati mendadak ya dok ya Apalagi mengeluarkan darah di beberapa bagian tubuhnya gitu Oke nah untuk cara penularannya dok ini dari hewan ke manusia Gimana dok biasanya yang terjadi gitu Oke jadi pertama-tama Itu bisa dari hewan ke manusia Kalau yang tadi Mas Rizky bilang itu yang dikonsumsi Dikonsumsi ya Ya itu Yang menginfeksi dalam bentuk bakterinya langsung Oh iya Nah namun pintarnya bakteri Bacillus antrakis ini Ketika si hewan ternaknya ini mati Kan keluar cairan tadi itu Itunya kan cairannya itu ada bakterinya Si bakterinya itu Dia untuk memiliki mekanisme pertahanan hidup sendiri Dia kan membentuk spora Yang kayak di jamur-jamur itu kayak buku-buku gitu spora Dia kan membentuk itu Nah yang lebih berbahaya itu sebenarnya sporanya Sporanya Karena dia bisa bertahan hidup sangat lama Mas Kalau lingkungannya pas gitu ya Di tanah bisa sampai 60 tahun bahkan saya sempat baca kemarin Wow luar biasa banget ya begitu berbahayanya ya Iya Iya selain itu ada lagi dok untuk cara penularannya dok Oke yang kedua tadi kan saya sudah jelaskan yang tang spora ini ya Tang spora Bisa juga menular Dia biasanya kalau yang spora itu Dia dikeluarkan dari hewan yang Mengeluarkan cairan tadi selama sakit atau menjelang kematiannya Iya Nah kalau hewan yang mati tadi itu di ladang Sporanya keluar melalui lubang-lubang debu spora Dia bisa mencemari tanah dan objek di sekitarnya Nah apesnya Barengkali nanti si peternak ini misalnya lagi merumput atau apa Dia punya luka terbuka di kulitnya Iya Nah terus masuklah spora itu Nah gila penyakit antraks lagi Waduh ngeri juga ya dok ya Jadi gampang juga ternyata ya penularannya gitu ya Oke dok ini untuk Untuk apa namanya Orang yang udah terkena Antraks ya dok ya Ini pertolongan pertama harus gimana nih dok Kalau untuk pertolongan pertama Segera langsung ke pusat kesehatan masyarakat aja Ke fasilitas kesehatan terdekat yang dapat dijangkau Terus nanti disana kan bisa dilakukan pemeriksaan Dan anamnesis atau wawancara sesuai kejala yang timbul Nah nanti dari anamnesisnya dan pemeriksaan fisiknya Jika mengarah ke bakteri basilus antrakis Atau penyakit antraks ini Dia nanti bisa dilakukan pemeriksaan penunjang Nah pemeriksaan penunjangnya itu bisa lewat darah Baik darah rutin Ataupun dari kultur si bakteri basilus itu Cuma masalahnya kultur itu Dia memerlukan waktu yang agak lama Iya Oke dok untuk gejalanya sendiri dok Ini sama gak sih gejala manusia yang kena antrak sama hewan Yang kena antrak segitu Biar bisa dilihat gitu loh dok Ya kalau kurang lebih Secara umumnya itu mirip-mirip mas Jadi pasiennya pasti akan Merasa lemes ya Pasti Terus tergantung dari tempat infeksinya tadi Kan tadi yang pertama saya bilang Ada bisa lewat kulit Lewat paru bisa Lewat pencernaan bisa Lewat otak juga bisa Nah kalau lewat kulit Dia gejala pertamanya itu Seperti kayak timbul bisul-bisul kecil gitu mas Iya Kecil, nyeri Dan berwarna merah Nah semakin lama Kayak yang kita tahu bisul itu kan nanti tambah besar Iya Besar Terus pecah Begitu Nah setelah pecah itu dia akan membentuk Borok yang warnanya hitam legam kayak batu bara itu loh mas Oh iya bisa gitu ya dok ya Terus sekitarnya jadi Ada pembengkakannya juga Ya itu kalau udah parah ya dok ya mungkin ya Ya Terus gejala lainnya yang bisa ngikuti kayak demam Itu Iya Oke untuk antraks sendiri dok ini ada berapa macam sih Maksudnya kayak ada antraks yang seperti apa gitu Kalau covid kan bermacam-macam juga kayak gitu Kalau ini bisa kayak gitu gak dok antraks? Kalau antraks itu paling kita bisa bedanya Empat itu tadi antraks kulit, antraks paru atau saluran pernafasan Antraks saluran pencernaan sama meningitis antraks atau antraks yang menyerang ke otak Iya Begitu mas Nah ini bisa diceritakan dok biar jadi pelajaran nih buat sobesitas semuanya Jadi di suatu wilayah Iya suatu wilayah Ada ternak sapi yang terlihat sakit lah gitu ya Kembali lagi kayak yang tadi sudah saya bilang Masyarakat Indonesia itu punya mentalitas agak rugi Iya benar-benar Begitu ketahuan sakit, ah ini kesempatan potong aja daripada gak laku kan Terus dimakan rame-rame Nah akhirnya ada lah beberapa orang yang muncul gejara antraks itu Iya Iya jadi itu karena gak mau rugi ya Gak mau rugi ya Jadi biasanya kalau misalnya ini dok apa namanya Ada hewan yang punya tanda-tanda seperti itu supaya tidak dimakan Nah ini apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat dok? Oke jadi ketika terdapat hewan atau ya hewan ternak yang punya gejala mengarah ke antraks Yang bisa dilihat dari tinggal laku si hewannya sama keluar darah tadi Itu lebih baik ketika si hewannya itu meninggal Itu harus dimusnahkan Jadi dibakar aja gitu Dibakar aja ya dok ya Karena kalau dipotong dan dipotongnya bukan di tempat yang benar Itu kan tadi si bakterinya bisa berubah jadi spora Spora lah ya Akhirnya masuk lagi ke tanah Ntar tumbuh rumput Rumputnya dimakan Makan lagi Ntar aja terus akhirnya kan antraksnya Iya berarti harus Cara terakhir ya harus dimusnahkan gitu ya dok ya Oke sobe Cita luar biasa banget Perbicaraan kita bersama dokter Irfan Dan itu dia jangan kemana-mana Kita jeda iklan dulu Karena kita masih bersama Nisin Sampai nanti jam setengah sebelah siang Ada Nisin Wolensus Ada Nisin Crispy Crackers Ada Nisin Mundi Butter Cookies Jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi setelah jeda iklan Berikut ini masih bersama dokter Irfan Dari Jalan Pasukan Ronggalawi 98.8 Citra FM Monoso banget Sobe Cita masih bersama Riki Bibisana Kita di TTS Tanya tenaga kesehatan Setiap hari Kamis jam 10 Sampai jam 11 Siang aja Jadi untuk sobe Cita yang selalu menunggu-nunggu TTS ya Dengan tema-tema yang tentunya Sangat bermanfaat Tema-tema kesehatan Yang akan sangat berguna Buat kita semuanya Sobe Cita Oke dan Karena sudah jam setengah 11 Jadi Nisin juga harus segera berpamitan Terima kasih Buat Nisin Wolensus Nisin Crispy Crackers Nisin Mundi Butter Cookies Udah nemenin kita di TTS Sampai jam setengah 11 Mungkin nanti dokter Irfan langsung Bisa nge-mil Nisin ya dok ya Di rumah ya dok Oke sambari Mengerjakan tugas-tugas ya dok ya Oke dok Ini kita masih bahas tentang Antraks ya dok ya Tadi udah disebutkan Bahayanya antraks Terus gejala Dan penularannya ya Sobe Cita Dan ternyata Antraks ini Menyerangnya Itu beda-beda ya dok ya Iya Iya ada yang menyerang paru-paru Kulit Bahkan otak ya dok ya Dan tentunya ini akan menimbulkan Kayak Gejala-gejala klinis Yang berbeda-beda dok Iya Bisa disebutkan dok Supaya masyarakat juga bisa tahu nih Oke Jadi Aku ulangin aja Dari yang pertama yang kulit ya Iya Jadi waktu pertama itu Timbul bisul kecil Warna merah Yang semakin lama Semakin membesar Ini bisulnya banyak Atau cuma satu dok Satu aja Satu aja Satu aja Tapi setambah lama Tambah gede 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 Pecah Tas Itu gedenya sampai Berapa cm dok Kira-kira dok Nah Kalau untuk itunya Gak ada patokan pastinya Setiap orang beda-beda Setiap orang beda-beda Tapi itu cuma satu gitu ya dok ya Yang jelas itu segitu Tambah besar Pecah Terus jadi timbul borok Warnanya Hitam banget Hitam legam gitu Kayak batu barat tadi ya dok ya Kayak batu barat tadi itu Cuma Anehnya abis pecah Dan bentuk borok itu Kan ada bengkak Di sekitarnya itu ya Di sekitar boroknya itu Tapi Gak terlalu nyeri rasanya Gak terlalu nyeri Ya Lebih nyeri yang waktu bisul kecil tadi itu Oh Itu kan udah mecah kali ya Ya mungkin bisa jadi Iya Oke dok Kalau ini dok Untuk bisulnya sendiri kulit Itu biasanya menyerang kulit Yang bagian mana dok Oh yang terkait sama antraks ini ya Iya Berarti Tergantung dari lukanya dia itu Ada luka dimana dulu mas Gitu Misalnya ada luka Sayat ini di tangan gitu ya Terus Si Pasiennya ini Dia Apa istilah Ngarit ya Ngerumput ya Ngerumput ngarit Ngerit ya Ngerit ya Ngerumput itu Dilalahnya Nah itu Ada si spora dari Si spora itu Antraksi itu Nah kan nempel tuh sporanya Ke kulit Nah jadi di sekitar luka itu nanti Ya Pasti bakal muncul bisulnya itu Waduh Itu kalau di kulit ya dok ya Ada lagi nih di lain tempat ya dok ya Iya Oh enggak dok disebutkan dok Oke Terus Selain di kulit Dia bisa juga Nyerang ke pencernaan Nah gejala awalnya ini Itu gak selalu khas mas Jadi cuma Kayak orang Mual Muka Kulit makan Kulit makan Diaring Nyeri menelan juga bisa Sama demam Nah Cuma Waktu awalnya Cuma mual muntah biasa Iya Dia semakin lama Si Perjalanan penyakitnya Si antraksi ini Dia muntahnya itu Bisa berubah Jadi muntah darah itu mas Waduh Atau hematomesis Nah bisa juga Selain muntah darah Dia bisa juga muncul Diari berdarah Atau melena Iya Terus Akhirnya Setelah dua itu Dia juga Bisa menimbulkan Adanya timbunan cairan Timbunan cairan Di rongga perut Atau yang bisa Kita sebut Sebagai Asites yang masif Ya itu Kalau menyerang Pencernaan ya dok ya Pencernaan Oke Terus lanjut Ke yang Paru-paru ya Yang pernafasan Nah Sebenernya yang Si Antraksi yang menyerang Paru ini tuh Kasusnya Bisa dibilang Jarang lah ditemukan Oh jarang internet ya dok ya Paling sekitar 5%an Dari 100% Kasus yang ada Ini biasanya Sporanya masuk Ke hidung gitu dok Terus Apa namanya Ke hirup atau gimana dok Biasanya Gak sengaja terhirup aja Gak sengaja Gejalanya Dia Waktu awalnya itu Sangat sulit Buat didiagnosi Sebagai antraksi Karena Gambarannya itu Gambaran klinisnya Malah lebih Mirip ke Pneumoni Mas Oh iya iya Yang sesak nafas itu ya dok Iya yang sesak nafas Cuma ada gejala Lainnya lagi Kayak Terlihat lemah Lesu Terus demamnya itu Demam yang sumeng Sumeng Jadi Yang tinggi Oh tinggi Cuma Gak normal Terus Semakin hari Dia Bisa menimbulkan Gangguan pernafasan Yang lebih berat Suhunya juga Setelah yang sumeng itu Terus nanti Tiba-tiba Meningkat Terus Gak turun-turun Setelah itu Muncul Sianosis Atau kebiruan Di beberapa bagian tubuh Karena Gangguan respirasi Tadi ini Jadi Sianosis itu Adalah Tanda tubuh Untuk memberitahu kita Kalau Kita tuh Ini oksigennya Di dalam tubuh itu Kurang loh Jadi timbul gejala itu ya dok Ya Oke Itu tadi yang Menyerang paru-paru ya Terus Yang terakhir Ini yang menyerang ke otak Atau yang Biasa disebut Antraks meningitis Nah Sebenarnya Si antraks meningitis ini Dia tuh Bisa timbul Dari Komplikasi Dari Antraks yang Sumbernya dari Tiga tadi itu Kulit Pencernaan Sama paru-paru Nah Karena Dia merupakan Komplikasi dari Ketiganya itu Untuk Prognosisnya Atau Apanya ya Perkiraan Dia bisa membaiknya Itu sangat sedikit Gitu Karena Apalagi kan Sudah menyerang ke otak Ke otak Nah Untuk Gejalanya ini sendiri Dia sebenarnya Enggak Banyak berbeda Sama Penyakit meningitis Yang biasa kita Dengar itu mas Jadi misalnya Kayak Cuma demam Terus Sakit kepala Yang bener-bener Sakit banget Terus bisa sampai Kejang bahkan Penurunan Kesadaran Terus ada Kaku kuduk mas Apa itu? Kaku kuduk itu Ketika pasiennya Dibaringkan Terlentang itu Nanti kita Tekan bagian Belakang kepala ini Kita berusaha Untuk Menyatukan Apa ya Menyentuhkan Si dagu ini Ke bagian dada pasien Nah Normalnya Kalau pasien itu Enggak ada Kelainan seperti meningitis ini Dia bisa dagunya Nyentuh ke Dada Nah tapi karena Pada pasien meningitis ini Dia mau dibuat Kayak apapun Gak akan pernah bisa Kalau udah menyerang Bagian itu Kalau udah menyerang Bagian otak Jadi Ngeri banget ya Sobe Cerita dari Apa namanya Gejala-gejala dan sebagainya Yang dimana nih Bisa menyerang Berbagai Ataupun beberapa Bagian di tubuh kita Nah dok nih Dari yang Sudah kita Apa ya Sudah kita jelaskan Gitu ya Nah ini Untuk mencegah Penyakit antraks Menyebar kepada Warga lainnya Langkah yang dapat Dilakukan itu Seperti apa dok Oke Jadi untuk Pencegahannya Itu yang pertama Kalau misalnya Ada Warga setempat Yang memiliki Gejala-gejala Mirip seperti Antraks Terus tinggal Di lingkungan Yang Daerah peternakan Atau memiliki Pekerjaan yang Berhubungan sama Hewan ternak Nah Itu bisa Dilaporkan Ke puskesmas Biar ditindak Lanjuti Lebih jauh Terus untuk Hewannya sendiri Dia Mungkin Bisa dilaporkan Ke Dinas peternakan Juga Untuk Bisa diteliti Apakah Benar sih Ini tuh Hewan ini tuh Kena antraks Atau enggak Nah Terus Ketika Memang Benar itu Si hewan itu Udah Fix Kena Antraks Sebaiknya Jangan Dipotong itu Jangan malah Disembelit Terus dimasak Dikonsumsi Karena enggak mau rugi tadi Ya dok Ya Betul Mending Jangan Enggak rugi Tapi nanti malah Kena penyakit yang berbahaya Ya dok Tetap aja Nanti keluar biaya Banyak ya dok Keluar biaya Banyak Akhirnya Sama aja Dan ini juga Antraks juga sangat berbahaya Karena bisa menyebabkan kematian ya dok Iya Bisa menyebabkan Ada pencegahan lainnya dok Yang bisa dilakukan oleh masyarakat Terus Tadi ya Enggak boleh menyembelih Karena Si darah kulitnya itu kan Juga bisa menularkan Terus si dagingnya juga Enggak boleh dikonsumsi Iya Dagingnya enggak boleh dikonsumsi ya Sobat Citra ya Nah Ini Ada beberapa ciri-ciri Si dagingnya ini tuh Terindikasi Kena antraks Oh Bisa dilihat dari dagingnya dok ya Bisa dilihat dari dagingnya Oke Yang pertama itu Warna dagingnya itu Kan harusnya Warna daging itu Warna merah Terang Agak gelap sedikit lah ya Kalau gelap pun Nah Ini dia tuh Berubahnya lebih Ke arah kehitaman Oh kehitaman Oke Kalau daging segar kan Agak kemerahan ya dok ya Iya Daging segar kan kemerahan Ini agak kehitaman Terus Si dagingnya itu Jadi muncul ada Lendir-lendirnya itu Oh Iya Jadi kayak kelihatan Daging mau busuk gitu Terus Baunya juga Udah bukan bau Daging segar gitu lah Kan ada lah Udah beda Baunya beda gitu ya dok ya Udah beda lah Oke Oke Terus Setelah dagingnya ini Kita juga gak boleh Membuat atau memproduksi Barang-barang yang Berasal dari Hewan yang kena antraks tadi Kan tadi Sapi Dagingnya dimakan Bisa Pulitnya Masih bisa dibikin Macem-macem kan Ternyata gak boleh Gak boleh Ini beresiko banget Terus Hewan yang rentan itu Hewan ternak itu Kayak sapi Kerbau Kambing Domba Kuda pun juga bisa Dia Secara rutin Harus diberikan Vaksinasi anti-antraksi Iya Ada vaksinasinya ya dok ya Ada vaksinasi Usus hewannya Oke Jadi gitu ya Sobek Citra Dan dok Kalau misalnya ada Seorang yang Ini Apa ya Kayak langsung berhubungan Dengan hewan yang Terkena antraks dok Ini Apa yang harus Langsung dilakukan Atau harus Mencuci tangan Atau harus langsung Ke puskesmas Atau bagaimana dok Ini kan bisa langsung Menular ya soalnya ya Itu gimana dok penanganan Diusahakan pertama ya Dibersihkan dulu lah Kita harus menjaga Kebersihan diri sendiri Ya Setelah itu baru kita Setelah bersih-bersih-bersih Kita berangkat ke Fasilitas kesehatan Dengan menceritakan Tadi itu saya Ini Ini mas Bekerja disini Lagi gini Gini-gini Ternyata Hewan saya Itu ada gejala Gini-gini-gini mas Nah yang saya tahu Ini ngarah ke sini Saya harus gimana mas Nanti akan ditindakkan Juti di Fasilitas kesehatan tersebut Iya Jadi harus cepat-cepat ya dok Cepat-cepat Karena semakin cepat Suatu pengobatan kan Hasilnya akan semakin baik Semakin maksimal ya dok Oke ini biasanya Untuk pengobatan antraks Pada Seseorang ini Gimana dok Biasanya Oke Jadi untuk pengobatannya itu Bisa diberikan Antibiotik ya Antibiotiknya bisa Biasanya yang kita pakai itu Golongan penicillin Penicillin Oke Bisa juga diberikan Antitoksin dari si Bacillus antrakis itu Nah bisa juga Karena tadi munculnya Gejala itu kan Ada macam-macam ya Bisa mual muntah Diari Sakit kepala Selain itu ya berarti Terapi suportifnya aja Berdasarkan Gejala yang ada Jadi kalau sakit kepala Ya mungkin dikasih Paracetamol Sama demamnya itu Oke Mual muntah dikasih Obat mual muntah Begitu aja Begitu aja ya dok ya Oke dok dan untuk Penyakit antraksi yang berbahaya Dan bahkan menyebabkan kematian Ini yang menyerang apa dok? Yang menyerang Paru-paru mas Paru-paru ya Karena dari sebagian besar Kasus antraksi itu ya 95% nya itu Dia hanya Bermanifestasi klinis Atau bergejala Di bagian kulit aja Nah sisanya Yang sekitar 5% itu Dia menyerang ke paru-paru Dan itu yang berbahaya Yang bisa menyebabkan kematian Yang berbahaya itu yang ke paru Oke jadi harus lebih hati-hati ya Sobaya Citra Oke kita jadikan dulu dok Dan masih ada satu sen lagi Untuk Sobaya Citra Jangan kemana-mana Tetap stay tune Di 98.8 Citra FM Warna soo banget Kita di TTS Tanya tenaga kesehatan 98.8 Citra FM Warna soo banget Sobaya Citra Masih di TTS ya Tapi gak terasa Udah hampir satu jam nih Kita ngobrol Bersama Dr. Ivan ya dok ya Iya Ya tentunya sangat luar biasa banget Untuk tema kita hari ini Tentang antraks Yang ini juga harus Perlu diwaspadai ya dok ya Dimana juga Ya untuk beberapa hari ini Ternyata ada beberapa penyakit juga Yang memang harus diwaspadai juga Mungkin ada yang mau disampaikan dok Kayak pesan-pesan Untuk masyarakat warna sobo Supaya tetap menjaga kesehatan nih Apalagi cuaca kan dok ya Sangat mengaruh ya dok Beberapa hari terakhir ini memang Mayoritas pasien ya Batuk pila Batuk pila Batuk pila Demam batuk pila Ya gimana emang faktor cuaca nya Mono sobo lagi begini Iya Nah jadi Pesan-pesannya untuk masyarakat Mono sobo Yang pertama Terkait antraks ini Tetap ya berarti Selama ada warga setempat Yang memiliki gejala antraks Dan di sekitar daerah rumahnya itu Ada peternakan atau perusahaan penyamakan kulit Atau perusahaan pupuk hewan Itu harus dicurigai Mengarah ke antraks Jadi secepat mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan Baik itu mau puskesmas ataupun rumah sakit terdekat Nah terus Untuk hewannya Jika udah menunjukkan gejala-gejala seperti itu Lebih baik ketika meninggal Jangan dikonsumsi Jangan disembeleh Kalaupun mau disembeleh Disembeleh di tempat yang diizinkan oleh pemerintah setempat Jadi misalnya di rumah pemotongan hewan yang khusus Supaya bakterinya ini tidak menyebar ke tanah itu Karena bakteri ini kan Apa ya Bisa hidup lama di tanah Jadi langkah yang tepat itu dimusnahkan Dan dibakar Ataupun kalau mau dikubur Lubangnya itu harus dibuat lebih dalam Yang pertama Terus setelah dikubur Sekitar tanahnya itu harus diberikan disinfektan Disinfektannya juga harus khusus Khusus ya Gak bisa kayak alkohol gitu ya Itu gak bisa Ya ini lebih baik tuh hewannya dikubur atau dibakar sih dok Kalau yang paling baik menurut saya sebenarnya itu dibakar Karena kan setelah dibakar bakterinya mati Sporanya mati semua Udah selesai itu masalah mas Kalau dikubur Bisa keluar cairan tadi ya dok ya Ya karena keluar cairan Spora itu tadi Walaupun udah kena desinfeksi kan Belum tentu kita bisa yakin 100% Bahwa desinfeksi itu bakal mematikan semua kumah yang ada di permukaan Sama yang di dalam tanah Siapa tau ntar Di kemudian hari Ya itu tau-tau Ada bencana longsor misalnya Kebuka lagi Atas lagi Ya soalnya tuh tadi Baterinya bisa sampai 60 tahun ya dok Dia bisa bertahan selama itu loh Bisa lama banget lah ya Iya Oke ada yang mau disampaikan lagi dok Oke terus Nah Berkaitan dengan kondisi Air akhir ini ya Yang kita tau itu kan Udah ada kasus Pneumonia baru di Cina ya Iya Nah itu Sekarang itu sudah Menyebar sampai ke Singapura dan Bahkan kabarnya itu sudah ada Satu yang positif di Wonosobo Nah Jadi alangkah baiknya Masyarakat Wonosobo ini tetap menjaga kesehatan Dengan cara melakukan lagi prokes-prokes Pada masa-masa covid itu mas Iya Jadi ya tetap cuci tangan Ya jaga jarak Pakai masker Iya Rutin periksa kesehatan Jangan Kalaupun bepergian ya harus dipastikan Tempat-tempat atau orang-orang yang ditemui itu Tidak memiliki gejala Seperti gejala covid Karena Semakin kesini itu kan Gejala covidnya itu Makin mirip kayak orang flu biasa mas Jadi cuma kayak demam Batuk, pilak, radang Ada radangnya Terus ditambah ada diarenya Pegel-pegel di badan Iya itu Terus Kayak orang masuk angin ya sebenarnya dok ya Iya masuk angin persis Ditambah ada penurunan indera perasanya Indera perasa Sama indera penciuman Tapi gak separah yang covid dulu mas Iya Jadi cuma tipis aja Iya Tapi ini bisa berbahaya gak dok? Nah Kalau untuk berbahayanya ini Mungkin bisa berbahaya bagi orang-orang yang Belum pernah terkena covid sebelumnya Ataupun yang belum vaksin lengkap ya Oke Gitu mas Iya Oke dok terima kasih dok Udah menyampaikan berbagai hal Tentang kesehatan untuk kita Sangat bermanfaat Dan sepuluh nanti bisa ketemu lagi ya dok ya Di lain kesempatan Bersama Dr. Irfan Dan tentunya Demikian sobeasita untuk TTS kita hari ini Sudah satu jam ya dok ya Kita bersama Oke selamat bertugas lagi dok Tetap jaga kesehatan Iya Dan untuk sobeasita juga Iya Dan untuk sobeasita juga Tetap jaga kesehatan Selalu waspada Dan tentunya Akhirnya untuk Riki Bibisana Di TTS kita hari ini Terus nantikan TTS berikutnya Setiap hari Kamis Jam sepuluh sampai jam sebelas ya Keep on sobeasi forever Saya Riki Bibisana pamit Wassalamualaikum